China memiliki industri pertambangan batubara terbesar di dunia mempekerjakan sekitar 5 juta orang. Namun ini juga termasuk yang paling berbahaya. Korban tewas akibat kecelakaan mencapai 20 ribu nyawa per tahun. Sung Techin termasuk yang beruntung. 9 tahun yang lalu, dia selamat dari ledakan gas di tambang tempat ia bekerja walaupun ia menjadi buta. Sung akhirnya menerima keadaannya dan memutuskan membuat perbedaan. Dia mengajar prosedur keselamatan pada sesama penambang di daerah di mana keselamatan kerja sering diabaikan. Penambang harus mengutamakan keselamatan saat bekerja. Sejak menjadi inspektur di tambang gas, saya mengambil kursus prosedur keamanan Sung Techin. Sung mengajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Percaya atau tidak, Sung masih bekerja di pertambangan. Komitmennya adalah proyek jangka panjang. Tahun depan saya berumur 60 dan akan pensiun. Tapi saya akan terus mengajar demi para buruh tambang dan keluarga mereka. Hal kecil dapat membuat perbedaan pada salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Melchkan yang paling berbahaya di dunia. Terima kasih.